Kisah-kisah mistis saat naik gunung Naik gunung identik dengan kisah mistis Meski begitu, inilah salah satu pelengkap yang menjadikan perdagian kisah yang seru dan tak terlupakan Inilah kisah-kisah mistis naik gunung Harley B. Sasta, penulis seri buku Mountain Climbing for Everybody Pernah beberapa kali mengalami kisah mistis saat naik gunung Kepada Dedic Travel selasa 10 Januari kemarin, Harley pun berkisah Kala itu, dirinya bersama teman-temannya sedang mendaki gunung perahu Saat di tenda, mereka bernyanyi-nyanyi Lalu, tiba-tiba ada suara wanita yang ikut berdendang Kita kan laki-laki semua, tapi ya sudah gak apa-apa Kata matan peserta program Dedic Travel ACI Aku Cinta Indonesia Masih di gunung perahu Temannya tengah mengambil foto dirinya Tapi pas melihat hasil Harley tidak sendiri melainkan ditemani seorang wanita Yang entah datang dari mana Di sebelah saya ada perempuan yang pakai baju tradisional Jawa Lengkap dengan kodenya Lanjutnya Kisah lain terjadi di gunung agung Bali Kala itu, ia sedang berjalan turun ketika terjadi badai Jalan udah lama banget, tapi gak sampai-sampai Lihat di GPS, itu jarak ke pintu hutannya tinggal 500 meter lagi Tapi, tetap gak sampai-sampai Ujarnya Sampai pada akhirnya, ia dan temannya lelah dan beristirahat Barang sejenak Entah bagaimana Harley seakan berhalusinasi melihat rumah lengkap dengan pekarangan yang cantik Dalam keadaan lelah dan basah karena terkena badai Melihat rumah itu rasanya ingin masuk Tapi, saya tahu Disitu jurang Jadi, saya gak masuk ke dalamnya Katanya lagi Hal serupa di alami Asti Wanita 21 tahun ini Saat mendaki gunung Kerinci Saat berada di bawah sel tersatu Ia melihat beberapa rumah di depan tengah hutan yang lebih ngeri Ada banyak mata yang melihat Begini katanya Jalur itu sebenarnya gak boleh dilewatin setelah pukul 4 sore Saya lewat situ sekitar menjadang maghrib Jadi ya Wajar kalau melihat yang aneh-aneh Saya juga ditertawakan oleh suara wanita Tapi ya sudah Puturnya santai Penajian lain bernama Bagus Pria 25 tahun juga memiliki kisah misti saat sedang bermalam di puncak gunung gede Saat malam Tiba-tiba salah satu pasak di tenda mereka terbuka sehingga angin masuk ke dalam Tanpa merasa aneh Ia kembali mengencangkan pasak dan kembali masuk ke dalam tenda Tak lama ia mendengar suara kuda berlari mendekat ke arah tenda yang disusul dengan suara jejak sepatu Itu semua disusul dengan bayang tangan yang menggerayangi sekeliling tendanya Pas pagi tanya sama orang setempat Ternyata Kita camping di depan pintu masuk pasar setan Ya pantas saja Katanya sambil tertawa Hal aneh juga dialami Rosie Pria 25 tahun di gunung gede Saat turun gunung Ia berpapasan dengan seorang pria yang hendak naik Sejatinya saat bertemu dengan pendaki lain Hendaknya menyapa Itulah yang dilakukan Rosie Ia menyapa dan hanya dibalas dengan anggukan ringan Tak lama Pria yang benar-benar sama kembali lewat Ia masih berbaik sangka dan kembali menyapa Hingga akhirnya Pria yang sama tersebut lewat sampai 3 kali berturut-turut Ia tak lagi menyapa Akhirnya Pria misterius itu lewat 5 kali berturut-turut Hal yang sama juga dialami Harley Ia dilewati oleh orang yang benar-benar sama sebanyak 3 kali Kejadian itu dialaminya saat naik gunung lawu Tapi ia mengaku tidak masalah dengan hal itu Gunung dan laut itu Memang tempatnya mereka Sebagai tamu kita harus sadar diri Tutup Harley Kisah ini dituliskan oleh Faila Syafah dari Detikom Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!